yo yo teman-teman satu ini kami ada bapak ke halaman untuk tampong air untuk sumur sekolah untuk kebersihan guru-guru nah teman-teman ini ini dikali kecilin namanya timata timata kodars ini lokasinya di sini ini tempat masih kumuh sekali kita akan bersihkan tempat ini untuk jadikan kolam sumur kita untuk dapur umum nah kita mau bangun dia punya tempat penampungan air di sini ya teman-teman terus ikuti proses pembangunan dia punya air untuk kita punya kitchen umum di samping pupuk cerdas guys kita berikut ini kita akan mencoba bersihkan kolam ini untuk tempat penampungan air kita ya demikianlah cerita kita kali ini di dan ini juga bapak dan kakak di sini kita akan bangun kitchen umum lokasi dapur di sini tempat pencucian kita akan mulai babat beberapa waktu ini nah ini kita dengan pak guru kabak ini pak guru sehat ya pak guru sehat selalu selalu terbiasa pak guru ini kita mau bangun punya apa kitchen untuk kitchen umum untuk kita masak anak-anak kebotol anak-anak sekolah nah guru ruangan sana ini kita akan pakai gedung ini untuk tempat tinggalnya anak-anak sekolah anak-anak guru guru teman-teman guru akan tidur tinggal di sini di kita sebentar pinjam pos kes desu logut pagah ya kita akan pakai gedung ini untuk tempat tinggal guru-guru sementara dipinjamkan dari matokoma masyarakat sini dari sana itu lokasi SD kita SD logut pagah yang kita pakai untuk belajar sampai membuat cerdas oke telah cerita kita dari gunung teman-teman God bless yo yo guys ini tempat kita dikasih gedung pos kes des desa logut pagah yang dikasih untuk kami dengan guru-guru tidur di sini jadi kita cek rumahnya di situasi rumahnya ini pos kes desnya ada nih di rumahnya ada nih kita masuk ke des des logut pagah nah ini suasana desa logut pagah ini kita pakai ini SD nya di bawah nih guys jadi ini rumah dari sisi belakangnya posisinya seperti begini coba kita akan masuk ke pintu oke ini dapur belakangnya guys kamar mandinya nah posisinya masih kosong ini doang depannya ini ruang tidurnya kita akan pakai sini dan di sini juga dan ruang tidurnya nah ini tempat untuk guru-guru kami pakai sementara sambil kami bangun tempat untuk aset sekolah punya juga ya berharap ada bapak ibu yang baik hati bisa bantu kami bangun sekolah di tempat ini oke itulah cerita kita dari desa logut pagah tentang pembau beberapa fasilitas umum di desa logut pagah di sini SD nya ada di sana kita dikasih pinjam sekolah ini untuk aktivitas belajar SMP Papua Cerdas oke see you guys teman teman God bless teman hindi teman g-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b.. tах-b-b-b-b-b-b-b-b-b-k